hai hai hello semua back to my channel guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke dah boss kalau kalian suka dengan video gue ini jangan lupa di subscribe dan di like dulu ya guys ya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya guys agar apa yang gua update muncul di notifikasi HP kalian guys ya oke kali ini gua main game jemaat layar Cina lagi aja dan disini gua mau up si Obaneki B13 ya dan disini gua udah dapetin dua dupi ini aja ya kita langsung aja beli dupi nya guys Oke guys kali ini kita langsung aja beli siobanai cash shop dulu ya guys ya yang ambil di bagian bawah ini guys yang daun sembang ini sebenarnya tadi gue bingung guys ini gua mau beli gue taruh apa beli obat naik hahaha tapi gua disini dekatkan tepat buat naikin siobanai kisah kedua-dua depannya disini aja yang 260 itu udah kumpul lima win bintang 5 260 biji kisah nih disini gua langsung beli dia sebenarnya Oke kita langsung aja key karakter kisah kita naikin siobanya kita kiwi 13 disini gua udah ada supi bintas mulanya kisah situ gua udah jauh hari udah naikin orang lain buat bk9 guys sudah jauh hari guys karena gua disini udah dekat banget buat naikin coba naikin ini kisah B13 ya disini dupi itu gua pakai buat siapa guys si kurutasi harusnya gua udah bisa nih keurutasi gua ke sini berapa ya B15 ya di sini gua tahan itu dupi gua gua buat coba naikin ini guys dan seperti biasa kalau kita udah naikin dia ke level 13 karena kita di sini ada skill baru yang naik level aja kita langsung aja bahas skill dari si oban ini guys check it out Oke guys Bu langsung artiin aja skill pasti skill satunya siobanya ini ya guys ya oke skillnya itu yang level tiga ini guys ya ini itu peningkatan serangan meningkat 40 persen nyawa meningkat 20 persen tingkat kritikal meningkat 15 persen skill Captain di awal ronde jika jumlah camp anda sendiri lebih besar atau sama dengan tiga dan obanai masih hidup tambahkan yang betulian player cash semua sisi anda yang betulian itu yang efek skill ini aja nih yang pasif ini guys yang dua ini guys kalian bisa lihat di sini ya kalau udah level tinggi itu ya guys ya itu bakal meningkat logis saat obanai mencapai 17 bintang nilai nyawa maksimum dan tingkat serangan kritis semua sekutu meningkat sebesar 6 persen yang berlangsung selama satu putaran dan ini enggak enggak bisa dihilangkan buff dan itu kalian lihat ya itu semua sekutu kita di semua tim kita bakalan dapat nilai HP dan juga kritikalnya naik 6 persen guys tergede lo guys dan juga bisa diseksi satunya itu si obanai ini bisa membuat musuh nggak bisa menggunakan skill mendapatkan shield ya guys ya sini ini gua liatin di skill tiganya aja guys di level tiganya ini tuh memilih Hai memberikan kerusakan setara dengan 150 persen attack ke semua target musuh dan menambahkan perisai setara dengan 40 persen attack saat ini ke diri sendiri itu 40 persen itu gede loh guys hasilnya itu jika targetnya adalah sitor atau ada kemungkinan besar 80% untuk silence tuh kalau si truk ini mungkin ke yang apa ya yang demiknya paling gede Mungkin ya gua kurang tahu juga kalau situ ini apa guys buat ini tembus pandang Oh berarti tembus pada ini yang bisa dilihat obanai ya guys ya itu maksud dari si truk guys dan kemungkinan dasar 80% untuk silence target saling itu bisa membuat musuh nggak bisa mengeluarkan skill agar saya bukan diam berarti dia itu enggak basic attack agar saya dia tetap basic attack tapi enggak bisa menggunakan skill dan itu selama dua putaran guys itu sama aja seperti kita menggunakan si orkodachi guys dari kisah satunya ini ya guys ya hilang ke tembisannya orkodachi gua enggak bisa ngasih skill silent seperti si obanai maka obanai gua bakalan bisa ngasih musuh itu silent guys nah itu semua sekutu loh nanti gua liatin di pvp ya kalau kalian lihat gimana bentuk dari skill yang silent ini guys benar-benar gila guys oke guys oh ya guys equipment si obanai gua ini masih seperti biasa saya masih orang keren guys belum merah sini dan juga koma gue itu masih seperti ini juga game masih unguan belum ada yang kuning yang kuning gua kasih kasih kejuruh guys karena kejuruh itu udah bintang 20 ya eh bukan 20 sih bintang berapa ini tibanya ya 15 ya 15-an lagi saya ini gua kasih koma nya ke dia cuman di sini koma nya coba nih walaupun ini gua udah naikin ke level sepuluhan ke atas ya guys ya karena di sini kalau koma ini layaknya layak tinggi ya guys levelnya ini itu otomatis menaikkan power kita ya guys ya power keseluruhan kita dan di sini gua pakai kendo nya itu kendo ini guys ya yang bisa ngasih dua kali skill atau dua kali jalan ya guys ya dan juga ini guys gua pakai yang ini yang game ini yang ini guys etek dan juga kurang apa sih ini apa sih namanya etek dan juga dalam pertemuan kesukaan yang disebutkan oleh skill aktif berfungsi ini seantara ini seperti apa ya guys ya seperti penetrasi gitulah guys dan ini semacam stun ya guys ya tuh ketika buku intiasi imunitas melebihi 28% dari HP maksimum target ada kemungkinan 30% untuk menumpukan untuk satu ronde itu menumpukan ya guys ya itu sama dengan stun kayak di sini gua gunakan ini ini guys kita langsung aja ke pipi guys Oh ya ke sini gua liatin replaynya aja isya ya gua lupa ngeri kok ya saat disitu gua langsung nge-skip doang gesok lupa gua hilangin ceklis buat nge-skip itu guys disini gua liatin replaynya aja Andi sini lawan gitu ada shikiju roteng si di nezuko shigyu sinobu sama sisanya ini bisa ini car paling op juga saat ini aja dan ini nge-skip dan juga si juru roteng itu ya bisa benar op guys lagi ada si gyu dan juga sisimu ini guys gila emang bagus gua masih sampai saat ini guys ya gue itu pakai menggunakan tanknya si korporasi ya bisa karena sini oroka gaji itu bener-bener gila banget kalau buat stengnya kisah walaupun kita disini free player ini orang benar-benar wajib dalam bui lagi saya kalau kalian itu enggak free player ke lembar naikin aja sih jujuroteng bisa itu bebas kalian kalau kalian mendapatkan dupainya Shiki juru tapi di sini kalau kalian itu free player bingkalan artinya si orokodachi ini aja guys nah disini kita pakai orokodachi ini masih bisa bersaing yang bisa sama kelas-kelas atas di sini beringkat gua itu udah di sekitar 15-an ya bisa tapi di sini gua jarang banget buat pvp guys nah yang ngembar mata itu skillnya dari siapa ya guys obanai dari pasirnya saya obanai guys nanti gua bakal lihatin arti dari skill yang mata itu guys ya Nah guys kalian bisa lihat yang di atas itu bisa mengurangi pengurangan damage besar 59% mengurangi tingkat penyembuhan sebesar 15% dan bertahan untuk seluruh penonton seluruh penonton itu seluruh musuh ya kalian lihat guys itu sampai nyawa musuh ini habis guys demik musuh itu kurang dan penyembuhan musuh itu itu juga kurang guys gila enggak itu si obanai tapi tapi ya guys ya buat dapetin dia itu kita harus hoki guys apalagi nanti kalau kita udah adil dia di global server bisa aku enggak tahu bakalan susah dapat tinggi apa enggak nantinya guys ya gua enggak tahu guys intinya kalau kalian dapat si obanai dan bisa naik dia ke bintang lapan kalian apa aja dan kena masukin kilit up itu enggak enggak apa-apa guys walaupun dia masih bintang lapang ya Oh ya guys kalau kalian susah buat naikin saling ID Cina kalau bisa lihat di video sebelumnya guys ya ah di sini gua menjelaskan di sini ultimatenya si obanai ini dia mengincar yang dalam hidup sedikit dan jika darah musuh itu setara kita dia bakal ngincar yang demiknya pening sakit guys nah sebagai contoh ya bisa misalnya darah musuh yang ada di lineup musuh ini bisa itu darahnya setara ataupun sama full jauh obatnya ini bakal ngincar yang sisa Nemi guys kenapa senemi di sini gua rasa dia peningin yang paling gede guys ya buat di musuh ini guys makanya di sini yang awal-awal dia bakal ngincarnya sisa Nemi ini guys oke kesekan dulu video berikut ini kelasnya aja videonya kita oke see you next guys jangan lupa di subscribe dan pulang di like dulu ya Oke guys see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haiain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!